Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Iqbal Fadillah Dari kelas 3 Tactic Machine Disini saya akan Membuat video Mengenai Statik Analisis Elemen Sel elemen Seperti ini Mari kita langsung Simulasinya saja Lakah pertama kita Seperti biasa kita ke news tadi Kita pilih statik Kemudian kita klik Oke Kemudian kita pilih Ini yang link Kita klik kanan Kemudian kita buat Kita buat dari thread Menjadi solid Kemudian kita klik kanan lagi Kita disini Bisa langsung dari thread To sheet metal Tetapi kita akan Menggunakan Setara manual Yaitu kita pilih GV Nessence Set Base Like Space Kemudian disini Kita pilih Space Semuanya Dari yang kuning Sampai berubah Menjadi warna yang Biru Kemudian kita disini Untuk ketebalannya Terserah kalian Dan disini Disini saya menggunakan 1,5 Kemudian Pilih offsetnya Kita pilih yang bottom Ya Oke Setelah kita pilih yang bottom Kita pilih Oke Kemudian kita kesini ya Eh ini lagi Kita pilih Fixed geometry Kita disini Menggunakan yang Immovable Kita pilih yang Age nya Sini Keduanya Satu lagi Nah Setelah itu Kita Klik Oke Juga Nah Kita lakukan Disini kita pilih Absent Fixture Nah Kita pilih yang Simetri Kemudian kita pilih Bagian belakang Disini Agar Menuncul Nah Kalau seperti ini Kita Kita Klik Open Oke Setelah itu Kita Keluar langkah Yang selanjutnya Yaitu Pemberian Duban Klik Kanan Kemudian kita pilih Forge Disini Kita pilih Yang Ini Yang select Direction Kemudian kita Pilih 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 Nah Kita pilih Dua Seperti ini Kemudian untuk Bantuan Plainnya Kita menggunakan Reg Kita pilih Disini Kemudian kita pilih Yang reg Setelah itu Kita pilih Untuk melihat Nah setelah itu Kita ganti Untuk Satuannya Atau unitnya Kita menggunakan Matrix Kemudian kita pilih Yang ini Untuk Menuju Ke bawah Disini Terserah Anda Menggunakan Beban Berapa Disini Saya akan Menggunakan Beban 20 KGF Untuk Mengembah Arahnya Kita bisa Menggunakan Reverse Direction Tapi Pada kesempatan Kali ini Saya tidak Menggunakannya Selanjutnya Kita pilih Oke Kemudian Langkah Selanjutnya Yaitu Machine Klik Kanan Kemudian Kita Create Machine Atau Machine And Run Oh Ternyata Dia Bisa Begini Oh Sebelum Kesini Kita Ke Ini Kita Definisikan Terlebih Dahulu Untuk Material Disini Menggunakan Alistil Light Kemudian Class Kita Create Mesh Advanced Perfatur Kemudian Untuk Maksimal Kita Lima Minimum 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 Cukup Satu Saja Ini Lima Ini Satu Setelah itu Kita Oke Nah Setelah ini Kita Running Nah, kita running Simulasinya, kita lari Nah, ini adalah Wujudnya Kemudian kita lanjut Pada stres ini, kita klik kanan Kemudian kita Agit definition Untuk Memunculkan keseluruhannya Kita advance Option Kemudian kita Render cell thickness In 3D Dan display System metric Kemudian kita kedapatkan Nah, ini sudah muncul Secara keseluruhan Untuk Plakas terakhir yaitu kita Report Agar hasil simulasinya Keluar berbentuk mode Kemudian kita Publish Tunggu Plakses ini Sampai selesai Ya, sekian Tutorial dari saya Assalamualaikum warahmatullahi Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati